Terbalik ke dalam negeri, seribu prajurit TNI tiba di Palembang, Kamis Siang. Mereka diberi tengkat waktu dua pekan untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan. 1.050 prajurit dari Mabes TNI, Kamis Siang, mendarat di base of lanut Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya, para prajurit ini akan dibagi untuk membantu mengatasi kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Pagan Komeren Ilir dan Kabupaten Musib Banyu Asin. Kedua kabupaten ini menjadi daerah paling banyak terjadi kebakaran lahan dan hutan. Ugasnya adalah membantu satuan yang sudah tergelar sekarang, ada dua SSC, dan ini adalah tiga SSC, 1.050 orang, membantu memadamkan di titik-titik hot atau di hotspot, supaya segera tuntas. Sampil penyelenggaraan pemadaman dari udara juga berjalan secara simultan. Sebelumnya, Kamis pagi, apel gabungan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan digelar di pangkalan TNI Angkatan Udara Pekanbaru. Apel dipimpin Pala BNPB, Willem Rampangili, dan diikuti oleh personel kepolisian, TNI, dan pemadam kebakaran. Mereka nantinya akan dikerahkan ke Kabupaten Kampar, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Pelalawan. Tim bertugas membantu pemadaman kebakaran lahan dan hutan selama dua minggu sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Hingga kini upaya pemadaman kebakaran lahan dan hutan masih terus berlangsung. Selain pemadaman dari jalur darat, pemadaman dari udara melalui waterbombing hingga rekayasa cuaca dengan menciptakan hujan buatan masih terus diupayakan. BNPB telah menyiapkan dana Rp385 miliar untuk penggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.